Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Reni Dwi Saputra Di video pembelajar kali ini Saya akan membahas tentang Pentingnya atau manfaat Berpikir positif ya teman-teman Nah mungkin pengertian Atau arti-arti Makna-makna dalam Pentingnya berpikir positif Banyak ya teman-teman ya Mungkin saya akan membahas Sedikitnya apa sih manfaat Atau pentingnya berpikir positif Dan apa sih manfaat atau Dampak berpikir negatif Nah dalam hidup Kita sangat perlu ya teman-teman Atau kita perlu Memiliki positive vibes Atau memiliki mindset yang baik Nah karena Dalam kehidupan sehari-hari Ataupun di dunia pekerjaan Positif itu diperlukan Karena pada saat kita berpikir positif Atau memiliki mindset yang baik Kehidupan sehari-hari Atau pekerjaan pun Akan terlihat lebih ringan teman-teman Karena kita bisa fokus Apa yang ingin kita selesaikan Kita juga bisa fokus Apa yang ingin kita kerjakan teman-teman Jadi pikiran kita tidak bersabang kemana-mana Nah apa sih pengertian berpikir positif Nah untuk Berpikir positif sendiri Itu Berpikir positif akan memberikan Energi positif dalam hidup Sehingga jalan yang dilalui Terasa lebih ringan Dari beban yang sebenarnya Setelah berpikir positif Perlu dibaringi dengan Sikap positif change Atau berubah menjadi semakin baik Kedua cara pemikiran ini Akan menjadikan kita Lebih optimis dalam hidup Nah Dari pengertian yang tadi Yang saya tadi Sempat sedikitnya bahas ya teman-teman Jadi pada saat kita berpikir positif Atau kita memiliki mindset yang baik Kita memikirkan Kita tidak bercabang teman-teman Jadi Kita Akan lebih fokus Untuk mengerjakan sesuatu Dan jangan lupa Kalau kita berpikir positif Apa yang kita pikirkan Dan apa yang kita baca Berulang-ulang Itu akan menjadi doa teman-teman Nah Begitu juga sebaliknya Kalau kita memikirkan Hal-hal negatif Atau kita terus Berulang-ulang berpikiran negatif Biasanya akan menjadi kenyataan teman-teman Nah Selain itu juga Positif juga Bukan Baik Bukan cuma dalam dunia pekerjaan Atau Di kehidupan sehari-hari Tapi Baik juga untuk kesehatan teman-teman Jadi Banyak manfaatnya Untuk berpikir Positif ya teman-teman Nah Untuk berpikir negatif Apa sih dampak Berpikir negatif Atau apa sih Kerugian Karena kita sering berpikir negatif Nah dampak Negatif Membuat seseorang Lebih cepat kesal Lebih cepat marah Bahkan depresi Kalau hal tadi dibiarkan Perasaan jadi semakin tidak baik Semakin tidak produktif Dan tidak sanggup melakukan apapun dengan baik Nah yang tadi saya bahas ya teman-teman Dampak buruk negatif itu Bukan cuma dalam kehidupan sehari-hari Bukan cuma dalam pekerjaan Tapi Dalam Kesehatan juga teman-teman Jadi Pada saat kita memikirkan hal buruk Yang ingin kita jalankan Atau kita memikirkan Hal-hal yang kurang baik Kalau kita ingin jalan sesuatu Biasanya Kalau kita berpikir itu berulang-ulang Atau kita Baca terus berulang-ulang Biasanya akan jadi kenyataan teman-teman Nah makanya Berpikir positif Atau positif Kita harus terapkan dalam Diri kita teman-teman Jadi Dengan sendirinya kita akan memiliki habit Atau mindset yang baik ya teman-teman Nah tadi Kurang lebihnya saya Sudah membahas tentang Apa sih dampak berpikir positif Apa sih baiknya berpikir positif Dan apa sih dampak berpikir negatif Dan merugikannya seperti apa teman-teman Nah jadi Pesan saya di video pembelajari kali ini Kita Harus menerapkan dalam diri Atau memiliki mindset positif ya teman-teman Karena berpikir positif akan Merubah Hari kita lebih baik Atau Menjalankan hari kita lebih ringan teman-teman Jadi Kita juga Dampak Baik ke Diri juga Kita akan menjadi lebih sehat Dan juga Kita akan menjalani Hari-hari lebih produktif ya teman-teman Paling untuk di video pembelajari kali ini Itu aja Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih